Hai, berjumpa lagi dengan Jambri Fishing pada edisi Info Ikan Laut. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan atau menjelaskan salah satu jenis ikan, yakni ikan treng ikan buarmata. Ini adalah ikan buarmata. Jadi, di setiap daerah namanya berbeda-beda, ada nama buarmata. Kalau di sini, kami menyebutnya dengan ikan matampodi. Jadi, ikan ini sangat banyak jenisnya. Ada yang di karang. Jadi, ikan jenis yang saya jelaskan di sini adalah ikan yang ada di kedalaman. Jadi, ikan ini biasanya dipancing oleh masyarakat atau nelayan di kedalaman antara 10 meter sampai 50 meter. Jadi, ikan ini hidup dalam suprat berlumpur, yakni pasir bercampur lumpur. Biasanya ditemukan. Jadi, ikan ini biasanya sangat familiar dengan ikan kerisi yang warna merah itu yang di kedalaman. Memakai umpan. Kita biasanya memakai umpan, umpan-umpan daging. Seperti potongan-potongan ikan. Biasanya kalau di sini kami memakai umpan kalah umang untuk mendapatkan ikan ini. Nah, kebetulan tadi saya baru dapat, jadi saya lagi berada di lautan mas bro. Seperti ini. Jadi, sekarang saya lagi di kerambak jaring apung milik kami. Jadi, saya akan menjelaskan salah satu jenis ikan ini. Jadi, ikan ini adalah buar mata. Jadi, yang baru saya pancing, jadi ciri-ciri buar mata ikan dalam adalah ini adalah buar mata ikan dalam. Jadi, kenapa dikatakan buar mata? Karena matanya yang sangat besar. Karena ciri-ciri dari buar mata ikan dalam adalah karena warnanya agak kecoklatan di bagian atas. Kemudian memiliki bentuk-bentuk warna bentik-bintik warna ungu ke biru-biruan. Kemudian di bawahnya agak warna putih. Jadi, biasanya ikan ini diburu dengan cara dipancing. Merupakan buruan dari nelayan ketika memancing di daerah sekitar sini. Jadi, bagi teman-teman yang pernah mendapatkan ikan seperti ini, jadi namanya adalah ikan buar mata. Tidak tahu di daerah kalian apakah namanya, tapi kalau di daerah, kami adalah matampodi. Kalau di Google, saya sudah sharing tadi, saya mencari informasi tentang ikan ini adalah ikan buar mata. Ikan buar mata ini hidup di daerah pasifik yang panas, sehingga ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, kita tidak akan mendapatkan ikan ini di sekitar karang. Kita akan mendapatkan, tapi jenis yang berbeda. Tapi kalau untuk mendapatkan yang sama jenisnya seperti ini, maka ada di kedalaman dengan umpan ikan yang dipotong-potong dengan umpan-umpan daging yang, daging ikan atau umpan-umpan lain yang bisa digunakan. Jadi, biasanya dikonsumsi ikan ini dengan cara, kalau kami di sini dengan cara diparende, atau dibakar, atau dimasak, digoreng, itu sangat enak dikonsumsi. Karena kandungan gizinya yang dibilang omega-3, kandungan omega-3, itu sangat berlimpah di ikan ini. Kadang dalam informasi yang saya dapat, dikutipan jurnal yang saya dapat, bahwa ikan ini, nilai gizinya lebih tinggi ikan ini daripada ikan kerapu dan ikan kakap. Jadi, sangat beruntunglah orang yang mengkonsumsi ikan ini, karena nilai gizinya sangat tinggi. Jadi, untuk mendapatkan ikan ini, kalau malas untuk memancing, silakan ke pasar, tapi kayaknya di pasar jarang mendapatkan ikan seperti ini. Karena ikan ini biasanya hanya didapat dengan pancing biasa, tidak bisa didapat dengan jaring atau dengan cara lain, ikan didapat dengan pancing biasa. Saya kira itu saja informasi dari saya, dari Zambri Fishing. Semoga informasi saya bermanfaat, menambah pengetahuan tentang info ikan laut. Semoga kita bisa saling men-support dengan cara men-subscribe channel ini. Salam dari Zambri Channel. Pesan dari Ibu Susi. Anak-anak, kemudian remaja, orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak. Oke, jangan lupa makan ikan. Karena apabila tidak memakan ikan, maka akan disinggelamkan oleh Ibu Susi. Oke, salam dari Zambri Spancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.